Oh Sejak invasi Rusia pada 24 Februari yang lalu hingga saat ini Rusia belum berhenti menyerang Ukraina Penyerangan itu akan berakhir saat Ukraina menyerahkan diri Namun Ukraina bertekad untuk melawan dan bertempur juga Pada unggahan Kementerian Pertahanan Rusia di Youtube Rabu 16 Maret 2022 mengupdate pergerakan prajurit Rusia terbaru Kali ini salah satu komplek Ukraina diserang drone Innovovich mulai dari benteng hingga kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dalam sekali bidik Penggunaan tempur drone canggih dilakukan dalam cuaca yang sulit Daya dukung perangkat tersebut adalah 300 kg mampu melesat hingga 37,5 km Selain drone Innovovich, salah satu senjata andalan Rusia adalah nuklir hipersonik disebut hipersonik jika sebuah rudal mampu melesat lebih 3.863 mil per jam Kecepatan itu 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara yang lebih mengerikan seperti dikutip dari Mirror Rabu pekan lalu pada saat ini belum ada cara jitu untuk menghentikan atau mencegat senjata canggih semacam itu Beberapa rudal hipersonik bahkan mampu melaju lebih cepat sebagai contoh misil balistik milik Rusia yang dinamakan KH-47M2 kabarnya setara dengan 7.600 mil per jam Ada dua jenis misil hipersonik yaitu yang disebut hipersonik krus misil dan hipersonik glide V-Hyclus Rudal jenis pertama dilontarkan oleh mesin jet bukan kekuatan gravitasi seperti yang dimanfaatkan rudal balistik tradisional Sedangkan hipersonik glide V-Hyclus dilesatkan hingga ke atmosfer bumi Rudal ini kemudian berselancar di atmosfer ketinggian antara 40 sampai 100 km kemudian mencapai sasarannya dengan memanfaatkan kekuatan aerodinamis Pertanyaannya apakah Putin akan memakai rudal nuklir hipersonik untuk menghancurkan Ukraina Sejauh ini belum ada tanda-tanda demikian tapi belum diketahui bagaimana situasinya di masa depan jika eskalasi perang meningkat tajam hingga NATO terprovokasi untuk ikut bertempur juga Sementara itu NATO akan segera mengadakan pertemuan luar biasa pekan depan di Brussel, Belgia Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga akan hadir langsung dalam rapat tersebut Hal ini dimuat dalam Twitter Use Mission to NATO At Use NATO Rabu 16 Maret 2022 Pembahasannya terkait tanggapan fakta pertahanan itu pada serangan Rusia Presiden Biden potus Twitter resmi Presiden AS akan datang ke markas besar At NATO untuk berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa para pemimpin semua sekutu Twitter resmi tersebut Hal sama juga diakui Sekretaris Pes Gedung Putih Jen Pesaki Biden juga akan menghadiri KTT Dewan Eropa untuk membahas Ukraina Presiden Biden akan melakukan perjalanan ke Brussel, Belgia akhir bulan ini di mana dia akan bergabung dengan KTT Luar Biasa NATO pada 24 Maret tambah Sekretaris Pes Gedung Putih Jen Pesaki Isu pertemuan luar biasa NATO sudah tersebar kemarin Para menteri pertahanan negara-negara NATO dilaporkan akan segera mengadakan pertemuan bukan hanya soal Rusia tetapi juga langkah meningkatkan kehadiran fakta pertahanan itu di Eropa Timur pasca serangan Moskow ke Kiev Mengutip CNN Internasional, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan beberapa skenario penguatan akan dibahas termasuk penambahan pasukan reaksi NATO di kawasan dan juga penempatan alutsista diskusi berpusat di sekitar apakah langkah-langkah tambahan diperlukan untuk memperkuat pasukan reaksi NATO dan mungkin menambahkan lebih banyak pasukan ke dalam campuran namun keputusan masih harus dibuat tentang tugas selain apa yang akan dilakukan oleh pasukan reaksi kata pejabat itu dikutip Selasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!